Bismillahirrahmanirrahim Karena konsepnya bukan sekolah untuk duafa, bukan. Sekolah yang trennya pengen dia namanya sekolah itu gratis. Pengen bikin tren masa kejayaan Islam di Andalusia dan di Bagdad dimana sekolah itu harusnya gratis. Tapi walaupun gratis gurunya harus dihargai lebih. Jangan mentang-mentang gratis gurunya yang dikorbanin. Jadi gurunya minimal di atas WMR. Nggak boleh sama dengan WMR. Idealnya tiga kali lipat WMR. Karena profesi guru itu profesi yang paling berhak. Karena guru ini adalah rahimnya peradaban. Dari mereka lahirnya, lahir para pendidik, para pemimpin-pemimpin masa depan. Nggak dihargai. Jadi buat kita nggak kayak gitu. Pengen dokter di Al-Azhar. Kayak Ustaz Abu Somad. Pengen jadi ulama besar kayak Imam Syafi'i. Pengen jadi pemain bola kayak... Nado, Nado. Waduh, di Rusu ini bahaya. Bolehlah. Ronaldo atau Messi. Biar imbang ya. Walaupun saya Messi. Lihatlah dunia, darilah langit. Semuanya akan tampak kecil. Harta kecil, jabatan kecil, karir kecil, jodoh kecil. Semuanya kecil. Karena dilihatnya darilah langit. Tapi kalau kita melihat bumi dari tempat kita berdiri, semua tampak besar. Kalimatan tojibah itu adalah kalimat yang sangat-sangat ajaib. Dan akan melahirkan banyak keajaiban. Semua kalimat yang mengandung zikrullah. Itu adalah kalimatan tojibah. Sehingga kunci pertama untuk menciptakan keajaiban atau menurunkan keajaiban dari langit, mengetuk pintu langit. Jadi, perbanyaklah kalimat yang mengandung zikrullah dalam kehidupan kita. Awalilah segala aktivitas kita, segala keinginan kita, segala perilaku kita, segala kegiatan kita. Dengan nama Allah. Minimal, Bismillah. Nanti saya kasih tau gimana Bismillah yang powerful. Baca dengan ini. Bukan dengan ini. Baca dengan hati. Baca dengan hati beda dengan membatin ya. Membatin kan gini. Mirip-mirip ngelangun ya. Baca dengan yakin di sini. Karena iman letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Dia bilang, wahai Muhammad, sekarang cuma ada saya dengan kamu di sini. Kalau saya ingin membunuh kamu, saya tariknya pedang sedikit, langsung. Siapa yang bisa ngelangun kamu? Nabi buka matanya. Melihat orang itu dengan badan tegap. Yang sangat, apa, arogan, sombong. Nabi cuma bilang, Allah. Langsung gemetar seorang. Cuma kata Allah. Kita setiap ini bilang, Allah. Ada yang gemetar gak? Nanti yang masih nafkah. Kita siapa? Allah, mbak. Bisa gak bikin cewek gemetar dengan kata Allah? Belajar malah gini. Bisa gak bikin calon mertua gemetar dengan kata Allah? Kita belajar. Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Artinya apa? Kalau kita pengen hari itu terhindar dari musibah, kuncinya sederhana. Hari itu bersedekahlah. Akunnya, Ed Fulana bin Fulana. Semoga saya bisa menikah dengan dia. Amin. Ini belum jelas orangnya. InsyaAllah untuk acara hari ini. Ini akan ditutup dengan doa dan wasabah dari berundak kita. Ustadz Hanan Ataki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di tahun 2022 ini. Alhamdulillah, secara umum, kita bangsa Indonesia dianugerahi nikmat. Mulai lebih normal dalam kehidupan kita setelah tahun 2021-2020 kita diwujud dengan pandemi COVID-19. Sehingga dengan nikmat kenormalan ini akhirnya kita lebih nyaman dalam belajar. Salah satunya pada malam ini kita bisa duduk bareng, bisa ngumpul bareng. kalau bahasa anak muda bisa nongkrong di Masjid Nur Muhammad ini. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih pertama kepada Ta'mir Masjid Nur Muhammad, para guru-guru kita di sini, ayah anda-ayah anda kita yang sudah memfasilitasi semangat anak muda, sumenep dan sekitarnya untuk belajar pada malam ini. Kita ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman komunitas penyelenggara yaitu komunitas kanca mengaji. Kanca mengaji, kanca mengaji, kanca mengaji. Jadi sahabat-sahabat mengaji ini atau kanca mengaji ini mudah-mudahan menjadi salah satu inisiator kebaikan di kota sumenep dan sekitarnya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang sudah men-support program ini sehingga akhirnya terlaksana pada malam ini. Salawat dan salam teruntuk Nabi Besar Muhammad SAW Teman-teman semuanya, anak-anak muda saya suka sekali bicara tentang keajaiban. Kenapa? Karena saya sendiri ngalamin hidup itu penuh dengan keajaiban. Kenapa disebut keajaiban? Diluar ekspektasi. Min haisu layah tasib Kalau dalam bahasa rezeki dari jalan yang tidak terduga. Diluar ekspektasi, tidak terduga, gak pernah dibayangin. Tiba-tiba muncul, surprise. Saya sering ngalamin itu dalam hidup sejak saya masih kecil sebagai anak seorang tukang pangkas di Aceh yang kalau dapat zakat dari masjid amplopnya ditulis fakir. Nama ayah saya itu Abdurrahman ditulis Abdurrahman dalam kurung fakir. Jadi saking susahnya hidup kita sampai harus menerima amplop dengan tulisan fakir. Ya agak-agak sedih sih saya sebagai anaknya menerima amplop yang diberikan ke orang tua saya dengan tulisan fakir. Harusnya F aja, kode gitu kan. Kalau miskin M, kan gitu ya. Ini fakir dengan tulisan yang sangat jelas. Tapi walaupun kehidupan kita sulit secara finansial kita diberikan keajaiban lain kebahagiaan dalam rumah tangga yang sangat harmonis. Ayah ibu harmonis dengan anak-anaknya Alhamdulillah sehingga kesan masa kecil itu bukan keprihatinan. Kesan masa kecil itu bukan kesulitan. Kesan masa kecil itu adalah kenangan-kenangan indah. Sehingga kalau ditanya gimana masa kecilnya yang paling berkesan itu hal-hal yang indah. Ini adalah sesuatu yang ajaib. Kenapa ajaib? Karena banyak orang yang berpikir kesan indah seperti itu kenangan indah seperti itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang punya uang. Harganya mahal katanya. Bahagia itu butuh modal. Hanya seorang ayah yang sukses secara bisnis, secara karir akan memiliki keluarga yang bahagia katanya. Tapi saya, ayah saya tidak sukses secara bisnis. Karena bukan pengusaha. Tidak juga punya karir. Karena dia bukan seorang profesional atau employee. dia hanya seorang self-employee sederhana banget sebagai tukang pangkas. Yang kalau banyak kepala yang minta dipotong rambut Alhamdulillah hari itu kita bisa makan jajan martabak. Kalau lagi enggak ada dan seringnya enggak ada sih. Yaudah kita makan aja dengan sayur yang ada di kebun. Enaknya tinggal di kampung emang gitu sih. Hidupnya itu lebih terfasilitasi oleh alam. Nikmat dari Allah. Kalau di kota kalau enggak ada uang enggak bisa pesen makanan online. Enggak ada kuota. Enggak ada saldo. Kalau di kampung tinggal petik daun singkong. Saya melihat ibu saya nyari bayam liar nyari kampung liar di rawa-rawa. Sehingga kebutuhan nutrisi tetap tercukupi walaupun kita enggak punya uang. Buat saya itu ajaib. Kenapa ajaib? Karena orang bilang untuk dapat kenangan indah dalam hidup kayak gitu butuh modal. Orang tuanya harus sukses dulu. Harus kaya dulu. Harus tinggi dulu jabatannya. Sehingga baru bisa mendapatkan kehidupan yang layak bersama keluarga. Saya enggak sesukses itu orang tuanya tapi Alhamdulillah merasakan kenangan yang indah di masa kecil. Itu awal dari keajaiban. Nanti muncul lagi keajaiban-keajaiban lain dari keluarga yang tidak punya background agama sama sekali tapi Alhamdulillah entah bagaimana caranya Allah mentakdirkan saya juara Musa Bapak beberapa kali di tingkat nasional. Itu buat saya keajaiban. Kenapa? Orang saya bukan anak seorang kori bukan anak seorang ustad bukan anak seorang kiai hanya anak kampung si bolang yang kerjaannya main di sawah main di bukit main di laut tapi memang kita jadi anak yang paling beruntung belum ada gadget saya termasuk generasi transmigran dalam teknologi kita ngerasain masa tidak ada gadget dan masa ketika ada gadget kalau disuruh milih saya pengen masanya balik lagi ke masa tidak ada gadget kalau disuruh milih sebagai transmigran ya mungkin kalian banyak yang udah natif yang gak ngerasain masa hidup gak ada gadget itu gak ngerasain karena anak-anak muda usia 20 tahun kesini kalian gak bisa memilih lahir udah ada gadget saya beberapa teman-teman yang punya pengalaman hidup di dua masa ini bertransisi kalau disuruh milih nih ini kerennya hidup di masa dulu kalian bayangin aja kalau disuruh milih nih buat saya udah pasti saya memilih hidup di zaman dulu sebelum ada gadget itu keren banget kehidupan indah banget seru banget tapi kita kan tetap mensyukuri apa yang ada ya bukan mengeluhkan ya jadi yaudahlah ada gadget yaudah pake tapi kangen gitu masa-masa main bola hujan-hujanan main cari apa cari apa tuh yang terbang-terbang bukan belalang undur-undur capung nyari capung kalau diaca istilahnya ikan laga ikan laga itu ikan yang diadu yang kecil cupang ya nah ikan cupang dimasukin dalam botol disimpan di bawah tempat tidur makin gelap makin bagus warnanya terus diadu wih menang main kelereng main ketas gambar semua mainan itu bikin sendiri gak ada yang beli kalau lebaran main meriam-meriam bambu terus main apa granat yang dari busi busi dilubangin kasih baut dikasih korek lempar wah itu indah sekarang udah jarang ya kayaknya udah langka banget lah itu hal-hal udah termasuk benda langka itu jadi kalau ada kolektor yang menyimpan itu harganya udah mahal sekarang dengan kondisi hidup saya seperti itu anak kampung banget Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa juara Musa Bakoh beberapa kali mulai dari kecamatan kabupaten provinsi nasional dan beberapa daerah di Indonesia itu keajaiban nanti baru kita bahas gimana cara mencipta keajaiban itu ya terus keajaiban lain untuk orang yang gak pintar kayak saya di sekolah bisa sekolah di Mesir itu keajaiban tapi saya punya keyakinan gak ada orang yang gak pintar apalagi setelah saya sekarang bikin sekolah gratis namanya sekolah Rimba Indonesia itu sekolah SD berbasis alam 9 hektare luasnya fasilitasnya lengkap ada stable berkuda sendiri ada farming ada kolam renang segala macam tapi gratis dan gratisnya bukan untuk yang gak mampu aja yang mampu juga gratis jadi orang tua yang pakai mobil yang jalan kaki sama gratis karena konsepnya bukan sekolah untuk duafa bukan sekolah yang trennya pengen dia namanya sekolah itu gratis pengen bikin tren masa kejayaan Islam di Andalusia dan di Bagdad dimana sekolah itu harusnya gratis tapi walaupun gratis gurunya harus dihargai lebih jangan mentang-mentang gratis gurunya yang dikorbanin jadi gurunya minimal di atas WMR gak boleh sama dengan WMR minimal di atas WMR idealnya 3 kali lipat WMR karena profesi guru itu profesi yang paling berharga sekarang masa profesi guru kalah sama profesi konten kreator kalah sama profesi copywriter sama kalah sama profesi editor ya kan itu profesi yang sekarang lagi nyahit tuh anak-anak muda pada jadi konten kreator bahkan jadi live tiktok itu kan ada semacam talentnya kan yang live-nya tuh 24 jam di tiktok itu dibayar loh dan lumayan tuh kalau ada yang mau nanti silahkan jadi talent live tiktok sementara guru yang jauh lebih berharga karena guru ini adalah rahimnya peradaban dari mereka lahirnya lahir para pendidik para pemimpin pemimpin masa depan gak dihargai jadi buat kita gak kayak gitu konsepnya gak kayak gitu muridnya gratis gurunya dihargai bebannya ditanggung sama yayasan atau apapun itu nama organisasinya sekolah sehingga saya punya keyakinan gak ada anak yang gak pinter semuanya pinter cuman pinternya beda-beda makanya konsep pendidikan standarisasi saya kurang setuju alhamdulillah sekarang kan kita udah mulai berubah nih pola pendidikan kita di Indonesia udah mulai belajar dari Finlandia belajar dari Kanada dari New Zealand dari Jepang jadi tidak ada standarisasi saya udah stress kalau disuruh belajar misalnya kayak kalau matematika sih saya suka ya yang saya waktu itu agak-agak stress tuh belajar kimia itu kalau udah rumus-rumus kimia tuh pusing ini buat apa sih belajar ini kalau matematika buat saya tuh kayak game kayak puzzle gitu kalau kimia buat saya kayak ini apa sih gitu kan masing-masing orang punya taste punya apa yang dia suka dan gak suka tapi saya bukan orang yang muncul di sekolah bukan yang pintar banget yang ranking 1 dengan keterbatasan yang seada-adanya ini kok bisa kuliah di Mesir biaya siswa berangkat sendiri pulang bertiga teman-teman saya anak orang kaya berangkat sendiri pulang masih sendiri saya anak orang miskin berangkat sendiri pulang bertiga soal gimana gak ajaib ya anak pengusaha sekolah di Mesir anak pejabat sekolah di Mesir anak beasiswa yang karena pintar beasiswa ke Mesir berangkat sendiri pulang masih sendiri saya yang gak pintar bukan anak pengusaha bukan anak pejabat yang berjuang banget untuk sampai ke Mesir berangkat sendiri pulang bertiga bawa istri dan anak menikah di Masjidil Haram coba orang miskin anak tukang pangkas menikah di Masjidil Haram dan waktu mau menikah kodarullah dapat jatah kuota calon mertua saya pas berangkat haji kok bertepatan waktunya mertua saya orang Tuban waktu itu dari Tuban berangkat haji di waktu yang sama saya pun jadi petugas haji dari Mesir Allah udah ngatur timingnya dan pas sampai di Mekah di antara satu kloter Jawa Timur Tuban cuman bis mertua saya yang nyasar kan ada beberapa rombongan bis tuh yang nyasar cuman bis mertua saya yang lain semuanya sampai di penginapan mertua saya nyasar akhirnya dia menelepon saya saat itulah saya tunjukkan heroisme saya menantu idaman menantu idaman langsung mertua saya pas saya ketemu sama dia oh ini menantu saya kuliah di Mesir satu bis tuh heboh akhirnya semuanya minta ditemenin dibimbing pembimbingnya malah jadi santai gara-gara mereka minta dibimbing oleh saya gimana saya menemukan bis itu keajaiban juga karena saya gak tau dimana lokasinya saya bilang siap saya manggilnya Abah siap Abah nanti saya cariin nyari asal aja nyari yang nemu setelah di Mesir lulus kuliah pulang ke Indonesia tetap di Tuban 6 bulan saya bikin sekolah di Tuban SD juga dari dulu emang seneng bikin pergerakan ya bikin sekolah di Tuban SD namanya sekolah Al-Huda sekarang jadi sekolah terbesar di Tuban punya mantan bupati Tuban dulu beliau belum jadi bupati masih pengusaha Batubara Pak Huda beliau pengen bikin sekolah untuk anaknya beliau bilang minta tolong saya bisa gak yaudah saya konser sekolah apa Islam unggul akhirnya jadilah sekolah Al-Huda sekarang udah sampai SMA 6 bulan di Tuban istri saya punya cita-cita pengen apa ya pengen ngadu nasib dengan merantau lagi nih gak mau apa cuma di rumah pengen merantau tiba-tiba dia dapat panggilan ngajar bahasa Arab di Bandung gak punya siapa-siapa di Bandung gak kenal siapa-siapa gak punya siapa-siapa pokoknya berangkat aja modalnya siapa modalnya istri saya ngajar bahasa Arab di Al-Imarat ada lembaga bahasa Arab disana istri saya karena juga belajar di Mesir dia yang diminta untuk ngajar bahasa Arab saya ngelamar jadi admin aja gak diterima ngelamar jadi admin bukan jadi dosen ya bukan jadi guru disitu ditolak agak-agak mirip cerita saya ngelamar jadi guru gak jadi dosen ditolak semua setelah lama beberapa lama tempat yang kita ngelamar dulu malah minta kita ngisi kajian disitu saya bilang kalian gak salah dulu masih ada loh maaf saya disitu ngelamar jadi ustad jadi guru ditolak 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 sebandung raya nolak saya pakai motor yang dimodali mertua saya motor Sogun Sogun yang lama keliling Bandung taruh proposal jadi guru semuanya alasannya mirip lebih banyak murid daripada guru jadi kita belum bisa nerima sehingga singkat cerita karena saya gak bisa ngajar yaudah saya bikin kerjaan sendiri saya nerjemahin buku nerjemahin buku buku bahasa Arab diterjemahin ke bahasa Indonesia lalu di ini ke penerbit lama-lama saya pikir ngapain saya nerjemahin kenapa gak nulis sendiri aja akhirnya saya nulis mulai nulis sendiri setelah nulis saya tawarkan ke penerbit mereka nerima tetapi kurang menghargai royaltinya penulis itu rendah sekali diberikan oleh penerbit apalagi penulis awal penulis pemula belum profesional udah gitu dibayarnya per 6 bulan bukan saya perhitungan tapi saya butuh untuk nafkah keluarga anak saya masih bayi butuh susu segala macam kontrakan setiap 6 bulan harus bayar gak bisa 6 bulan mereka bayar dan angkanya gak masuk karena penerbit rata-rata kayak gitu yaudah saya bilang yaudah saya terbitin sendiri deh terbitin sendiri cetak sendiri walaupun gak punya modal tapi punya semangat komunikasi yang baik amanah janji ditepati akhirnya bisa menerbitkan pertama 3.000 eksemplar dari 3.000 eksemplar naik 5.000 5.000 naik 10.000 jual sendiri kalau ada pameran buka stand sendiri yang jadi salesnya kita juga di X-bannernya mukanya muka saya juga nyusun buku sendiri yang dibikin kayak muter-muter gitu kayak apa twist gitu kan awal-awal alhamdulillah lewat usaha penerbitan buku jadi merambah bikin usaha jual pulsa dulu kan pulsa masih di warung-warung alhamdulillah saya punya 60 cabang pulsa di Bandung saya naruh di warung-warung nanti pas sorenya ada tim saya yang ngambil ngumpulin paginya ngenarung lagi ngumpulin lagi alhamdulillah dari pulsa mulai main di mobil jual beli mobil bekas beli mobil terutama mobil-mobil carry yang adiputro yang kayak gitu-gitu kan bagus tuh buat kolektor ya ngambil di kampung-kampung orang-orang kampung kan gak tau harga mobil yang kayak gitu ternyata di kota mahal beli di kampung diperbaiki dikit jagain kondisionalitasnya jual lumayan dari mobil-mobil yang harganya 30 juta naik 50 juta 80 juta seterusnya lalu main properti beli gak bukan bikin perumahan sih beli satu properti benerin jual lagi kok bisa dari nol banget itu semuanya keajaiban bukan saya hebat bukan saya tau caranya bukan saya udah emang pengusaha apa enggak sama sekali itu semuanya keajaiban yang saya mau cerita sampai sekarang kemudian saya bikin dakwah saya gak suka dakwah ceramah doang tuh gak suka karena buat saya dakwah itu bukan cuman ceramah merubah membuat program perubahan harus sustain berkelanjutan ceramah cuman salah satu instrument dalam dakwah tapi dakwah sebenarnya adalah programming dalam merubah masyarakat jadi seorang da'i buat saya dia adalah seorang social engineer da'i itu social engineer insinyur sosial yang bisa merubah keadaan marah masyarakat change maker sehingga akhirnya 2015 saya bikin lah sebuah dakwah membuat trend yaitu trend hijrah ini untuk pertama kayak di Indonesia ada dakwah dengan metodologi trend belum ada dakwah metodologi trend kita bikin trend karena saya gak bisa bikin pesan trend saya bikin trend akhirnya dengan trend berkembang muncul social media gak pernah saya kolaborasi dengan artis supaya gede social media gak pernah waktu itu natural aja tiba-tiba udah sejuta follower dua juta follower dan seterusnya itu keajaiban sampai kemudian karena udah ada movement udah ada gerakan pemuda hijrah kita cari tanah untuk bikin area untuk anak muda belajar namanya youth space targetnya cuma 2000 meter tapi dapatnya 9 hektar itu keajaiban dari targetnya 2000 meter dapatnya 9 hektar dan itu bukan wakaf 9 hektar itu bukan pemberani orang kita bisa menyicil beli pelan-pelan sampai akhirnya bisa lunas itu tuh keajaiban dari Allah kemudian anak saya anak saya yang ke ketiga harus ngitung dulu anak saya yang ketiga mau masuk SD nih saya bingung bikin mau masuk SD mana yang bagus ya karena saya cukup idealis tentang pendidikan anak salah satu benchmark saya itu adalah international green school yang ada di Bali punya bulat dan harganya mahal banget berbasis alam yaudah saya kepikir yaudah bikin sendiri aja deh mumpung ada kawasan 9 hektar bikin sekolah sendiri tapi saya gak mau bikin sekolah yang kayak yang bikin bule yang mahal saya pengen yang gratis tapi kualitasnya sama bangunannya bangunan yang sustain bambu kemudian konsepnya alam belajarnya kurikulumnya 30% diknas 70% bikin sendiri kalau mereka masing-masing anak dikasih coupling farming kalau udah panen strawberry buat pulang ke rumah kasih hadiah strawberry buat ibunya telur kampung macem-macem itu keajaiban semua jadi apa yang saya alamin dalam hidup saya terutama tentang masalah jodoh itu adalah keajaiban karena saya bukan tipe istri saya 5 hal yang istri saya hindari dari calon suaminya 5-5 nya ada di saya komplit komplit dia paling satu gak mau orang seberang orang Sumatera bukan masalah suku bukan lebih ke karakter ya kita orang Sumatera ini kan apa adanya kalau ngomong kalau orang Jawa kan santun dia menjaga gak boleh semuanya diomongin kalau orang Sumatera kalau udah diomongin udah selesai gak hard feeling tapi masing-masing ada sisi positifnya kita gak menjad hanya mencari sisi positif cuman dia bilang kayaknya gak mau yang Sumatera kedua gak mau yang brewok masa saya harus cukur semua dulu biar dia mau yang ketiga gak mau yang pengennya yang kulitnya agak bening yang putih saya kan bold banget yang eksotis eksotis ya bukan bold eksotis yang keempat gak mau Ustadz yang kelima apa ya satu lagi gak mau lebih muda 5-5 nya ada di saya sehingga pas saya datang ya Allah jangan yang itu jangan yang itu saya ya Allah yang itu please jadi bab jodoh juga adalah keajaiban jadi hidup saya saya rasain bukan karena saya bukan karena orang tua bukan karena modal materi gak sama sekali semuanya adalah keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat Allah maka kenapa saya suka bicara tentang keajaiban karena saya sendiri adalah orang yang selalu merasakan keajaiban dalam hidup sampai hari ini pertanyaannya gimana cara kita memunculkan menghadirkan keajaiban dalam hidup kita dalam segala masalah hidup kita masalah karir kita berharap ada keajaiban keajaiban ini artinya sesuatu yang diluar ekspektasi kita ya karena sesuatu yang kita bisa bayangin itu gak ajaib maka gak perlu diobrolin udah jalanin aja kenapa saya pengen ngobrolin ini karena saya pengen kalian bermimpilah setinggi mungkin sejauh mungkin sebesar mungkin yang kalian sendiri kayak gak kebayang gimana mewujudkan mimpi itu tapi andalkanlah langit jangan cuman mengandalkan bumi ini bahasa sastra ya jangan dipakai ngandalkan langit syirik dong ini sastra andalkan langit itu bahasa lain dari andalkan la'aw Allah jangan cuman ngandalin diri sendiri kalau kita mencari sesuatu mengandalkan diri kita kita tuh terbatas banget pencariannya kemampuan kita cuman segitu doang makanya kita gak pernah dapat keajaiban dan kesuksesan yang besar dalam hidup soalnya batasannya jelas materi kita terbatas fisik kita terbatas fikiran kita terbatas keluarga kita terbatas network pertemanan kita terbatas masa kita mau hidup dengan keterbatasan jangan mengandalkan sesuatu yang penuh dengan keterbatasan untuk hidup gak bakalan keren hidup kita gak bakalan hebat gak bakalan besar karena semuanya terbatas kalau mau yang di luar batas di luar nalap di luar kebiasaan tapi dalam makna yang positif maka jangan andalkan diri kita andalkanlah Allah dengan mengharapkan keajaiban bab jodoh jangan nanggung ngeliat diri kita kayaknya untuk saya cocoknya yang standarnya gini-gini aja deh gak usah terlalu tinggi standarnya gak berani berharap suaminya itu seorang misalnya pengusaha siapa saya yang pengusaha mau nikah sama saya kan saya anak petani biasa orang tua saya cuma jualan di warung saya cuma pendidikan sampai SMA masa ada pengusaha yang mau nikah sama saya masa ada dokter yang mau nikah sama saya masa ada bule yang mau nikah sama saya masa ada orang Korea opa-opa mau nikah sama saya jangan membatasi diri kita karena kita ini mu'min kita ini mu'min yang kita andalkan bukan diri kita yang kita andalkan itu adalah Allah dan Allah tidak ada batas sehingga dengan contoh tadi masalah jodoh udah berharap aja jodoh yang terbaik standarnya yang tinggi jodoh saya pertama tingginya 2,5 meter misalnya kulitnya Korea rambutnya apa misalnya Portugal agak-agak gini Portugal misalnya terus apalagi hidungnya Arab yang mancingnya sampai miring misalnya terus karakternya orang apa orang Indonesia banget lah gitu terutama orang-orang yang di kawasan yang lambut kayak Solo Sunda gitu-gitu silahkan bikin standar yang tinggi jangan membuat standar karena ngeliat diri kita tapi buatlah standar karena ngeliat Allah begitu juga dalam urusan karir saya pengen kuliah di Mesir yang agama saya pengen kuliah di Oxford yang umum saya pengen masuk ITB saya pengen masuk UI saya pengen kuliah ke dokteran pengen jadi dokter spesialis syarat paling repot kan spesialis syarat pengen dokter di Al-Azhar kayak Ustaz Abu Somad pengen jadi ulama besar kayak Imam Syafi'in pengen jadi pemain bola kayak Ronaldo lebih rusuh ini bahaya bolehlah Ronaldo atau Messi biar imbang ya walaupun saya Messi dalam urusan bola dalam urusan moralitas Ronaldo karena dia lebih humanis tapi dalam bola enggak lah enggak bisa diboongin ini enggak pengen bahas bola enggak selesai juga intinya pengen apa tetapkan keinginan kita itu jangan nanggung kenapa nanggung enggak berani kenapa enggak berani karena melihat diri sendiri salah jangan melihat diri kita lihatlah Allah pandanglah dunia dari angle langit karena semua yang terlihat di bumi dari langit itu kecil lihatlah dunia darilah langit semuanya akan tampak kecil tapi kalau kita melihat dunia dari tempat kita berdiri semuanya tampak besar quote of the day lihatlah dunia dari angle langit lihatlah bumi dari langit semua tampak kecil harta kecil jabatan kecil karir kecil jodoh kecil semuanya kecil karena dilihatnya dari langit tapi kalau kita melihat bumi dari tempat kita berdiri semua tampak besar sehingga untuk menurunkan keajaiban dalam hidup mulailah dengan mengharapkan sesuatu yang besar yang enggak biasa dan berani untuk melakukan itu usat apa enggak berlebihan berlebihan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri tapi sama sekali enggak berlebihan kalau kita mengandalkan Allah ya berlebihan kalau kita berharap jadi Elon Musk ya berlebihan kalau kita berharap menjadi apa misalnya yang di luar kemampuan kita berlebihan memang kurang realistis kalau kita mengandalkan diri kita sendiri tapi kalau kita mengandalkan Allah enggak ada yang berlebihan malah kurang itu karena sepele banget buat Allah apalagi cuma masalah hati seseorang ada diantara jemari Allah tinggal dibolak-balik semua gampang tapi kalau kita kayaknya sudah jungkir balik makin ilfil dia tuh kalau mengandalkan diri kita enggak usah bolak-balik pakai jemari ya jungkir balik malah dia ilfil di blog unfollow apa lagi life group karena segroup sama kita gara-gara kita terlalu agresif dan atraktif sehingga dia malah ilfil karena mengandalkan diri sendiri tapi kalau kita mengandalkan Allah dia enggak bisa ngapa-ngapain dia sendiri heran kok saya mau ya amazing maka malam ini kita pengen belajar gimana sih cara menurunkan keajaiban dalam hidup apapun termasuk hal-hal yang pengen umroh saya dulu ketika masih di mesin teman-teman pas lagi jadi petugas haji bukan petugas sih jadi freelancer haji karena freelancer itu bukan petugas resmi cuma bantu-bantu saya tuh ngeliat jamaah haji Indonesia pas haji itu tinggal di Hilton enak banget bukan soal bangunannya gede keluar dari kamar langsung masjid kan enak banget ya keluar dari kamar itu baju rapi wangi udah mandi datang ke masjid nyaman beres sholat balik lagi ke kamar dekat enggak perlu jauh-jauh saya tidurnya di emperan bukan di halaman masjid di emperan jalan dekat masjid mandinya di toilet masjid makannya dua hari sekali karena enggak cukup uang untuk makan setiap hari itu pun bareng-bareng dengan teman-teman pernah saya makan sampah saking lapernya pernah makan sampah karena jamaah haji itu kalau makan itu banyak sisanya buang semarangan saya anggap ini masih layak dimakan saya koreh-koreh itu sampah wah ini yang bagus ini layak nih makan saking lapernya waktu itu saya membayangkan bisa enggak ya saya sesuatu saat kumroh atau haji tinggalnya di situ Alhamdulillah sekarang bolak-balik dan saya kalau misalnya ke sana selalu berharap pengen ngerasain yang dulu saya bilang yang saya bergumam tuh sekarang mungkin bukan Hilton lagi ya karena Hilton udah pindah ke belakang kan sekarang adanya Zamzam Darul Rufron yang masih tetap di depan itu Darul Tauhid Interkon saya selalu bilang mengerasa bahwa oh ini keajaiban saya sekarang ada di sini saya turun dari kamar langsung di pelataran masjid dengan pakaian yang sudah rapi sudah wangi habis mandi tinggal ke masjid nyaman banget ini adalah posisi ketika dulu saya berharap jadi kalau saya ketemu mahasiswa di sana sekarang saya melihat diri saya di masa lalu 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu itu pun keajaiban apa saya banyak uang sehingga bisa balik umroh enggak tahun ini 2023 saya pengen umroh setiap 3 bulan sekali itu resolusi saya pengen umroh paling lama 3 bulan sekali berarti setahun minimal 4 kali umroh dan enggak mau jadi pembimbing cuma sekali doang pembimbing 3 kalinya pengen umroh sebagai jamaah kenapa? kalau pembimbing ada amanah yang harus saya pikul untuk membimbing orang lain akhirnya saya kurang maksimal dalam ibadah sendiri kalau sebagai jamaah full ibadah enggak ada siti tur kenapa? udah berapa kali siti tur udah hafal semuanya jadi saya enggak butuh siti tur saya butuhnya itikah di masjid pengen zikir yang banyak sholat yang banyak pengen 4 kali bisa bisa kalau mengandalkan Allah kalau mengandalkan diri saya kayaknya aduh lumayan sih sekali berangkat sekian 4 kali dalam sesahun itu lumayan tapi kalau mengandalkan Allah ada aja jalannya dan ketika saya berangkat umroh saya selalu melihat ada jamaah yang mengalami keajaiban yang sama seorang petani yang bukan petani ya buruh tani kalau petani lumayan punya harta buruh tani dia enggak punya sawah dia cuma ngelola sawah orang lain yang dia dibayarnya kecil banget kalau berhasil kalau gagal panen ya bayarnya lebih kecil lagi tapi bisa umroh tinggal di zam-zam tawar di pulman bintang 5 satu kamar itu cuma berdua double loh bukan quad double kamarnya karena Allah memampukan yang diundang bukan mengundang yang mampu Allah tidak mengundang yang mampu tetapi memampukan yang diundang tiba-tiba mampu aja dia karena Allah undang apakah lewat saudaranya apakah lewat ada maaf marbot masjid yang bisa umroh apakah dia mampu menabung sampai bisa umroh seperti tukang bubur naik haji mungkin enggak mampu tapi karena Allah mengundang dia dimampukan tiba-tiba dapat hadiah umroh dan hadiahnya bukan yang tanggung hadiahnya yang umroh elite umroh premium yang cukup eksklusif bisa kayak gitu jadi banyak-banyak teman-teman saya sekarang punya hobi misalnya dulu 2015 punya hobi itu skateboard pengen belajar skate dan punya cita-cita pengen main skate di Turki Alhamdulillah tercapai pengen main snowboard salju di Jepang Alhamdulillah tercapai sekarang lagi senang-senang yang berkuda nih pengen ada harapan pengen berkuda di Afrika ada di Afrika Selatan itu namanya safari berkuda ada program ada program safari berkuda di Afrika Selatan sambil menikmati alam liar dari dekat sambil berkuda dan saya berani aja gitu punya harapan mudah-mudahan sesuatu saat bisa ke Afrika Selatan pengen berkuda yang jauh endurance berapa puluh kilo sambil melihat singa melihat gajah dari jarak dekat melewati danau kenter kemudian di gelop sejauh mungkin berani kenapa? karena saya percaya dengan keajaiban saya percaya dengan keajaiban saking beraninya dan percaya dengan keajaiban ada hal yang kadang-kadang saya gak berani berharap takut terkabulkan bukan GR ya tapi bukan melihat diri kita melihat Allah kalau melihat diri kita kita jadi merasa orang suci merasa orang yang layak bukan karena melihat Allah termasuk pengen punya anak ya Allah pengen punya anak yang dia tuh nanti mau saya kasih nama Aisyah mudah-mudahan karakternya mirip dengan Syedah Aisyah pemalu anak pertama pemalu namanya Aisyah pengen yang agak-agak semangat anaknya kayak Syedah Mariam nanti dikasih nama Mariam anak kedua perempuan lagi Mariam pengen anak laki-laki ya Allah tapi kalau bisa dia tuh lembut kayak Nabi Yahya dan dia senang dengan hal-hal yang sifatnya engineer tentang teknik kayak Yahya Aisyah di Palestina nanti saya kasih dia nama Yahya Aisyah anak ketiga istri hamil anak ketiga laki namanya Yahya Aisyah pengen ada anak yang mukanya tuh aceh banget karena tiga anak saya gak ada yang aceh ini mukanya aceh banget matanya dekok kan mata orang aceh tuh gak masuk gitu matanya dekok gitu pokoknya yang aceh banget saya kasih nama sesuai dengan identitas saya Mutia anak keempat lahir perempuan Mutia Mutia itu bahasa Arab Mutia jadi Mutia yang kelima pengen lagi anak laki-laki tapi yang rambutnya tuh keriting ke atas jangan turun bukan keriting gini keritingnya ke atas terus kalau bisa dia anaknya agak atraktif saya kasih nama nanti dia seperti seorang pendiri negara Turki Usmani yaitu Ertu Grol Gazi lahir anak kelima laki-laki keriting Ertu Grol Gazi kenapa kok Ustaz banyak banget berhayal sih saya gak mengandalkan Doraemon yang punya pintu kemana saja ada kantong ajaib tapi ada yang lebih dahsyat daripada Doraemon yaitu mengandalkan Allah selama yang kita harapkan itu kebaikan selama yang kita harapkan itu kebaikan kenapa takut berharap yang baik kenapa takut berharap yang menjadi jalan kebaikan dan ketahatan kepada Allah berharap aja sehingga akhirnya saya berkenumpulan hidup itu harus banyak keajaiban sekarang yang perlu kita cari kunci keajaiban itu apa gimana ngetuk pintu langit supaya turun keajaiban pasti banyak sekali kunci-kunci yang diajarkan para ulama malam ini saya pengen share tiga aja kunci dari keajaiban yang pertama mengetuk pintu langit itu adalah dengan kalimat tanpa yibah asluha sabitun fa'ruha fissama tu'ti ukulahakul lahinin mirambiha itu udah diajarin sama Allah di dalam surat Ibrahim coba ya kita baca biar ada tilawahnya saya coba baca surat Ibrahim ayat 24 dan 25 nanti teman-teman bisa cek bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim a'lam taro keif bharab Allah مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة asluha asluha sabitun wa farha fisama tu'ti ukulahakul lahinin biizni rabbihah wa yagribu allahu al-anthala linnasi la'allahum yatadakkarun sabitun sadaqallah al-anthala tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan kalimat tanpa yibah kalimat yang baik ucapan yang baik itu adalah seperti syadarat yang tayibah pohon yang baik pohon yang baik itu ada tiga hal yang menjadikannya baik satu asluha sabitun akarnya kuat di dalam tanah kedua farha fisama cabangnya sampai menjulang ke langit dan yang ketiga tu'ti ukulahakul lahinin biizni rabbihah buahnya banyak di setiap usin dengan izin dari Tuhannya kalau kita mempelajari tafsir dari analogi ini salah satu contoh ayat masal ayat analogi di dalam Al-Quran kalau kita pelajari tafsirnya ternyata kalimatan tayibah itu adalah kalimat yang sangat-sangat ajaib dan akan melahirkan banyak keajaiban apa itu kalimatan tayibah semua kalimat yang mengandung zikrullah itu kalimat tayibah semua kalimat yang mengandung zikrullah itu adalah kalimatan tayibah sehingga kunci pertama untuk menciptakan keajaiban atau menurunkan keajaiban dari langit mengetuk pintu langit perbanyaklah kalimat yang mengandung zikrullah dalam kehidupan kita perbanyak yang kayak gimana ustaz minta dong zikirnya zikirnya itu gak usah merasa kayak purang karena udah banyak zikir dan mudah Allah itu gak pernah mempersulit yang banyak kita aja yang mempersulit diri sendiri zikir itu gampang yang paling gampang apa bismillah yang kita anggap sepele tapi itu ajaib awalilah segala aktivitas kita segala keinginan kita segala perilaku kita segala kegiatan kita dengan nama Allah minimal bismillah nanti saya kasih tau gimana bismillah yang powerful tapi sekarang kita perlu sama-sama yakin dulu bahwa bismillah itu bukan kalimat sepelek walaupun mudah itulah Allah sangat pemurah memberikan sesuatu yang berharga tapi mudah manusia ngasih yang murah tapi sulit Allah ngasih yang mahal tapi dimudahin gak murahan tapi mudah karena Allah itu maha kaya dan maha pemurah gak kayak manusia sehingga jangan sampai kita berpikir mentang-mentang ini sesuatu yang mudah terus jadi remeh ah bismillah enggak kalau dunia mungkin sesuatu yang mudah itu gak berharga tapi langit yang berharga itu justru dimudahin maka jangan meremehkan kalimat bismillah itu ajaib banget loh bismillah kalau kita benar-benar membacanya dengan cara yang tepat seperti yang diajarkan di surat ibrahim nabi bilang segala sesuatu yang dimulai dengan nama Allah maka ada dalamnya keberkahan segala sesuatu yang tidak ada nama Allah di dalamnya tercabutlah keberkahan darinya apa arti keberkahan ziyadatul khair itu arti keberkahan bertambahnya kebaikan jadi kalau kita pengen bertambah lebih dari yang kita mampu lebih dari yang kita hak mendapatkannya lebih dari yang kita fikirkan mau bertambah kan keajaiban itu sesuatu yang lebih maka kuncinya bismillah dan bismillah itu filosofi utamanya adalah bukan cuman ucapan melibatkan Allah dalam urusan kita seolah-olah kita bilang gini ya Allah ikut saya dong bantuin saya dong dalam urusan ini saya gak bisa sendiri itulah filosofi dari bismillah bukan sekedar bismillah yang mengeri bukan bismillah itu kayak kita ngomong ya Allah tolong dampingi saya karena ini kayaknya berop saya gak mampu kalau gak ada engkau ya Allah tapi semua kalimat itu dirangkum dalam kalimat yang sederhana bismillah atau mau panjang dikit bismillah yurrahman syaratnya apa biar bismillah atau zikir-zikir yang lain nanti powerful syaratnya tiga tadi yang disebutkan bukan tiga syaratnya satu yang disebutkan di dalam surat Ibrahim asluha sabit akarnya kuat apa maksud akar yang kuat baca dengan ini bukan dengan ini bukan dengan ini baca dengan hati baca dengan hati beda dengan membatin ya membatin kan gini mirip-mirip kelamun kan baca dengan hati itu bukan membatin bisa dia bisa ngomong juga rahsia juga tetapi maksud baca dengan hati itu baca dengan yakin disini karena iman letaknya di dalam hati bukan di lisan kalau iman letaknya di lisan maka banyak orang munafik yang sudah masuk golongan orang yang beriman mereka mengatakan kami beriman kepada Allah kami beriman kepada Rasul kami beriman kepada hari akhir kata Allah mereka bukan orang beriman kenapa hatinya berkenyakit orang Arab padu bilang kami beriman kata Allah kalian belum beriman kenapa iman belum masuk ke dalam hati kalian jadi iman adalah tentang hati bukan tentang ucapan sehingga bisa jadi kalimat sederhana cuma bismillah tapi karena di ucapkan dengan hati itu powerful powerful gak usah sepanjang bismillah Allah aja udah satu kata doang nih gak usah bismillah yang terdiri dari beberapa kata dan huruf Allah aja itu beda-beda kita bilang Allah gak terjadi apa-apa tapi Nabi bilang Allah itu orang yang menggang pedang jatuh pedangnya dia gemetal dan gak kuat berdiri masih ingat kan kisahnya seorang musuh ketika Nabi lagi bersandar istirahat di sebuah pohon tiba-tiba musuh itu datang meletakkan pedang yang sangat tajam di leher Nabi sejak saya belajar tentang menyembeli yang sesuai dengan syariah yang islam yang istan saya jadi tahu pedang tajam itu gak bisa kelihatan karena saya pernah nyembeli pas lagi bersih-bersih itu gak gak sengaja ngegores tangan sampai agak lumayan gede itu lukanya sobek dagingnya itu gak kerasa loh saya baru tahu itu luka ketika melihat darah saking tajam pisau yang saya pakai tangan saya keiris gak kerasa disitulah saya jadi paham ternyata benar kata Nabi Allah menyukai ihsan dalam segala sesuatu kalau kalian nyembeli ihsan lah menyembeli salah satunya dengan memakai pisau yang paling tajam karena itu gak akan menyakiti hewan kita punya konsep menyembeli gak boleh lebih daripada 2 detik gak ada boro-boro itu gak sek-sek selesai ada di video di youtube saya di instagram saya kenapa karena saya banyak melihat orang yang beli itu nyeksah hewan tidak ihsan kita ihsan sekali dorong sekali tarik selesai kurang dari 2 detik hewan gak gak kaget gak merontak-rontak kejang-kejang tetap harus kejang-kejang supaya ngeluarin semua darahnya supaya merendahkan kolesterol tapi gak kaget artinya ketika ada orang yang meletakkan pedang di leher nabi itu kalau pedang ditarik bikin aja itu lehernya langsung kepotong saya baru tau ternyata pedang bisa sesajam itu juga ditaruh di sini nabi dia bilang wahai muhammad sekarang cuma ada saya dengan kamu di sini kalau saya ingin membunuh kamu saya tariknya pedang sedikit langsung siapa yang bisa doang kamu nabi buka matanya melihat orang itu dengan badan tegak yang sangat apa arogan sombong nabi cuma bilang Allah langsung gemetar ke orang cuma kata Allah kita seringnya ada yang gemetar gak nanti yang masih nafkah kita siapa Allah mbak wah bisa gak bikin cewek gemetar dengan kata Allah belajar lagi bisa gak bikin calon mertua gemetar dengan kata Allah kita belajar karena itu jauh lebih mudah daripada membuat musuh gemetar dengan kata Allah nabi lebih hebat lagi musuhnya gemetar sampai jatuh pedangnya diambil balik sama nabi ditodongkan ke dia nabi bertanya yang sama terus dia bilang engkau muhammad yang bisa menyelamatkan aku akhirnya nabi bebaskan akhirnya dia pulang dia mulai mengatakan masuklah kalian ke agama muhammad yang dia mencintai kalian lebih daripada mencintai dirinya sendiri menginginkan kebaikan untuk kalian lebih daripada kebaikan untuk dirinya sendiri malah jadi dari dahsyat loh kalimatnya sama loh dengan yang kita ucapkan Allah tapi kok beda tadi di hati nabi Allah itu beda dengan di hati kita di hati nabi Allah itu beda dengan di hati kita di hati kita Allah itu banyak syarat saya baru gini kalau saya begitu kalau kita banyak syarat di hati kita Allah itu gak almighty gak ala kulisya ikadir masih ragu-ragu bisa gak ya emang Allah mau ngabulin emang Allah memperhatikan saya emang Allah banyak banget kata-kata yang syarat dan kondisi berlaku di hati kita tentang Allah makanya keajaiban pun syarat dan kondisi berlaku di hati nabi gak ada syarat dan kondisi dalam hati nabi Allah itu utuh sebagaimana haknya Allah Allah itu utuh sebagaimana haknya Allah sehingga pertolongan Allah juga utuh sebagaimana hak imannya nabi jadi bukan tentang zikir yang saya ustaz tolong berikan saya zikir yang belum pernah ada dibaca siapa-siapa gak gitu juga udah zikir yang udah diajarkan Allah dan Rasul itu udah mudah dan sangat ajaib tinggal kita belajar bukan apa zikirnya gimana berzikir dengan zikir itu sederhananya berzikir dengan melibatkan hati maksud melibatkan hati harus kuat yakinnya disini jadi ketika kita bilang bismillah ketika kita bilang insyaallah ketika kita bilang hasbiallah disini tuh harus kuat sehingga kalau disini kuat apa yang kita yakini aku tergantung prasangkah bangun prasangkah maksudnya keyakinan kita kalau kita setengah-setengah ke Allah maka itulah hasilnya bukan Allah setengah-setengah ke kita ya saya bahasanya sangat teliti itulah hasilnya sesuai prasangkah kita sehingga kunci pertama teman-teman bapak ibu kalimatan tajibah syaratnya asluha sabit harus kuat banget menancap di dalam hati kita mau kalimat apa bismillah mau kalimat apa hasbiallah tergantung kondisi kan kalau mau mengawali sesuatu bismillah kalau mau kalau udahan dengan sesuatu dan pengen dapat nikmat yang lebih alhamdulillah karena insya'kartum lazidhan sederhana konsep dengan Allah itu sederhana sekali cuman kita gak menjalankannya dengan benar-benar serius mutamah nikmat nih lah insya'kartum lazidhan akum yaudah alhamdulillah dengan hati alhamdulillah beda dengan alhamdulillah beda alhamdulillah orang yang bersyukur orang yang sangat menghargai orang yang sangat merasa beruntung kan beda kan ekspresinya aja udah beda alhamdulillah itu beda tuh rasanya tuh sehingga Allah pasti nambahin lazidhan pakai kalimat lam takid lagi pasti aku tambahin pakai tasjid lagi udah pakai lam takid pakai tasjid coba kurang apa lazidhan nakum bukan lazidukum lazidhan nakum pasti kata Allah aku tambahin tapi kok enggak ustaz saya udah alhamdulillah seratus kali alhamdulillah di hatinya masuk gak gak apa-apa seratus kali apalagi seribu kali lebih bagus lagi tapi pakai hati semua jangan cuman listen kita berlatih itu alhamdulillah alhamdulillah tapi di hati juga dia ngomong yang sama dan hati gak bisa bohong dia bener-bener bilang nikmat dari Allah Allah baik banget Allah baik banget Allah baik banget tapi kalau alhamdulillah Allah kok gitu sih alhamdulillah kalau Allah tegas ya gak nyambung listen hatinya gimana mau dapat keajaiban gitu juga ketika kita bilang hasdi Allah itu bener-bener di hati itu emang merasa Allah cukup saya gak butuh yang lain tapi kalau Allah cukup tapi ya normalnya kan syariatnya kan ikhtiarnya kan realistisnya kan jangan tapi jangan sampai kalimat lisan kita dibantah oleh hati kita lisan kita lisan kita bilang hasbiya Allah hati kita tapi kan kita tetap butuh ini tapi kan kita tetap butuh itu tapi kan semuanya butuh modal tapi kan tapi kan makin banyak kita ucapin hasbiya Allah makin banyak dibantah sama hati kita gak nyambung connecting kan lisan dengan hati kita ketika lisan kita bilang hasbiya Allah hati kita bilang saya emang gak butuh siapa-siapa selain Allah ke manusia saya tidak mau menjadi fakir di hadapan mereka saya di hadapan manusia ingin menjadi orang yang bermanfaat bukan menjadi orang yang memanfaatkan kepada manusia saya pengen jadi orang yang bermanfaat saya pengen bantu orang saya pengen berbuat baik orang lain tapi saya gak butuh dia sama istri saya pengen menyayangi dia tapi saya tidak mengharapkan dia memberikan hal yang sama kepada saya dari dia itu enak tuh tapi kalau nontonnya lebih banyak daripada ngasihnya itulah awal dari keributan istri itu harusnya kan kayak gini ya suami harusnya kan kayak gitu ya sama-sama nuntut mengharapnya ke manusia berarti gak hasbiya Allah dong kalau hasbiya Allah kita ke istri itu sayang banget ke suaminya itu tahan banget tapi kita tidak bergantung sama mereka untuk mengharapkan kebaikan kalau kebaikan kita gak dibalas kita gak ilfil kita gak bete kita gak kecewa karena kita gak butuh mereka kita hanya ingin berbuat baik sama mereka kan enak ya kepada manusia kita ingin berbuat baik karena kain-kain sama umlinas tapi kepada Allah kita ingin mengharapkan sebanyak mungkin kebaikan dan kita gak butuh manusia untuk masalah harapan ini dalam masalah harapan kita gak butuh manusia kalau kayak gitu gak ada tolong-menolong gak usah ada dengan konsep yang pertama tadi tolong-menolong itu adalah sebuah inisiatif membantu bukan sebuah beban yang kita berikan ke orang lain akhirnya kita jadi beban hidup orang makanya ketika Nabi Ibrahim ada di dalam api apinya udah menyala datang Malaikat Jibril Malaikat Jibril bilang ke Nabi Ibrahim Ya Ibrahim atau Ya Ibrahim ada dua bacaan Apakah kamu butuh sesuatu Ah Ibrahim Sel Minta Minta Nanti aku bantu kamu Ah Ibrahim Jibril nanya Apa jawaban Ibrahim Bukan Kamu nanya Bukan Bahaya juga nih Kalau di Indonesia kayak gitu Kamu bertanya-tanya Apaan tuh Rekor kalau di Indonesia segala macam Salah Jibril bertanya kepada Ibrahim Ya Ibrahim Halakah aja Sel Ibrahim kan butuh sesuatu Minta Apa jawaban Nabi Ibrahim Kepada kamu aja belum Saya gak butuh apa-apa Dan itu diucapkan dengan hati Langsung Allah Membenarkan Apa yang diucapkan Ibrahim dengan kalimat Ya na' Kuni bardan Wassalamat Ala Ibrahim Wahai api Jadilah engkau sejuk Dan nyaman Untuk hambaku Ibrahim Allah membenarkan Ucapan Ibrahim Yang di hati tadi Makanya Ucapan kita itu Harus dibenarkan oleh Allah Baru pintu lain Terbuka Kalau ucapan kita Gak dibenarkan oleh Allah Apalagi dibantah Gak akan terbuka Sama kayak kalimat tadi ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين في قلوبهم وَلَالَيْهِلَا اَمَلِكُمْ Jadi hati dulu yang kita Coba konektinkan dengan lisan Ketika mengucapkan hasbi Allah Benar gak sih hasbi Allah Jadi kita tanya sendiri Istafti kolbak kata Nabi Tanya ke hatimu Pas kita bilang Benar gak cukup Allah aja Ada syarat gak Kalau Allah itu mau cukup Ketika kita bilang Tidak ada daya Tidak ada kekuatan Mau punya harta gak bisa Mau punya backingan gak bisa Mau punya temen gak bisa Apapun gak bisa Sama sekali gak berdaya dan upaya Illa billah Kecuali Allah terlibat Di dalam urusan saya Istafti kolbak Tanya ke hatimu beneran Coba tanya ke gitu Beneran Kalau beneran Allah membenarkan Dahsyat lah Allah kita Ada kisah kan Tentang lah Allah Eh ini kita sampai jam berapa Setengah jam Soalnya masih ada dua lagi Ini baru satu nih Mungkin malam ini Satu dulu kali ya Biar saya Ada kesempatan lagi Ke sumenap Enak disini Masya Allah Pemuda-pemudanya tuh Energic Masjidnya nyaman Makanya udah Dalam bulan yang lalu Saya kembali lari kesini Alhamdulillah Gimana tadi Ada cerita tentang Allah Ini biar kita yakin Bahwa ini kalimat Gak ada yang Yang biasa Semuanya ajaib Mungkin sebagian teman-teman Pernah dengar cerita ini Jadi dulu tuh ada Sahabat Yang Sedang dapat musibah Anaknya ditawan Sama musuh Anaknya Dalam sebuah peperangan Ditawan Sama musuh Musuh Mengancam Akan membunuh Anak ini Kecuali orang tuanya Bisa memberikan Tembusan Apa tembusannya 100 ekor domba Kalau mau anaknya selamat Harus diberikan 100 ekor Domba Sementara Orang tuanya ini Bukan orang kaya Sehingga dia Pingung panik Gimana anak saya Gimana anak saya Kalau besok pagi Saya gak memberikan Domba 100 ekor Anak saya Tak akan ditunggu Sama musuh Minta tolong Ke tetangga Ke saudara Gak ada yang bisa ngasih 100 ekor domba Datanglah kepada Rasulullah Ya Rasulullah Tapi bertanya Malham Ada masalah apa Kata dia Ya Rasulullah Anak saya Ditawan musuh Mereka minta 100 ekor domba Sebagai tebusan Saya gak punya Sebanyak itu Saya baru Kumpulin beberapa ekor Tapi gak sampai 100 Masih jauh Bantu saya Rasulullah Rasulullah Kalau bisa bantu Pasti dibantu Cuman waktu itu Rasulullah Gak punya juga 100 ekor domba Sahabat yang kaya Sedang dakwah di luar Negeri Gak ada yang bisa Kita tolong Akhirnya Rasulullah bilang Maukah aku berikan Yang lebih baik Daripada 100 ekor domba Dia bilang Apa yang Rasulullah Yang lebih baik Daripada 100 ekor domba Ucapkanlah Lahawla walakuwata illa billah Kul Lahawla walakuwata illa billah Fa innaha kanzun min kunuzil jannah Katakan lahawla walakuwata illa billah Karena dia itu Harta yang sangat berharga Di dalam surga Lebih berharga Lebih berharga dari 100 ekor domba Kanzun Kanzun itu Kalau di Indonesia Harta karun Atau harta yang kita simpen Di safety box Yang mahal Ibu-ibu yang pakai Permata-permata yang mahal Nah itu tuh Namanya kanzun Yang gak setiap hari dipakai Takutnya nanti Rusak Jatuh Hilang Diambil orang Saking berharganya disimpen Bukan dipakai Itu namanya kan Kanzun Nah Lahawla walakuwata illa billah Nabi analogikan Kanzun min kunu muzil jannah Dia itu harta yang tersimpan rapi dan sangat berharga Yang ada di dalam surga Jadi lebih berharga Daripada 100 ekor domba Apa respon dari sahabat ini Masya Allah Masya Allah Siap-siap Rasulullah Kayak gitu responnya Kalau kita Iya sih Zikir Ini bedanya mereka sama kita Makanya kita jarang melihat keajaiban Karena kita gak layak dapat keajaiban Nabi dan sahabat itu Emang orang-orang yang selalu layak Mendapatkan keajaiban Karena imannya ajaib Iman kita gak ajaib banget Standar Standar aja bangga lah dia Iman sahabat itu ajaib Gak standar Makanya banyak keajaiban Dikasihlah Allah Dia semangat Kayak dapat yang lebih banyak dari 100 ekor domba Kan ini ajaib juga nih orang Langsung semangat pulang ke rumah Udah kayak dapat Apa solusi Masuk ke rumah Dia bilang ke istrinya Istri yang nanya Soalnya kok gimana Udah dapat 100 ekor domba Belum Tapi aku dapat yang lebih baik Apa itu Aku tak mau Rasulullah Kata Rasulullah Ucapkanlah Itu lebih baik dari 100 ekor domba Oh iya benar Mereka zikir sepanjang malam Berdua Sepanjang malam Dengan keyakinan Dengan hati Ini lebih berharga Karena Mereka zikir sepanjang malam Domba Domba Berubah Tok 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 Assalamualaikum Kedengeran suara anaknya Anak kita Dibukai pintunya Masya Allah Adegan slow motion Kelepukan Ini storytelling ya Jangan nanti Salah lagi Lagi menceritakan Supaya punya namanya Theater of mind Bisa membayangkan Masa cuma nonton avatar doang Seneng Syirah sahabat Gak semangat ya Karena avatar ada 3D-nya 4D-nya Segala macam Karena Syirah sahabat gak ada 3D-nya Saya bikin 3D-nya Dalam bentuk theater of mind Jadi membahas Syirah itu Harus adegannya Jangan dante Syirah Akhirnya mereka perlu Anak kok gimana Gimana Kok bisa kamu selamat Dia cerita Mah Pah Gak tau bahasa Arabnya apa Ya umah Orang Arab itu Kalau manggil ibu yang lembut Bukan umi Umi itu biasa Yang lembut itu Ya umah Manggil ayah yang lembut Ya abadi Ya abi itu biasa Abadi Lebih lembut Ya umah Tadi malam Aku tuh udah diiklah Terus dijaga Sama Musuh-musuh yang Pengen Menebus Meminta tebusan Kepada ibu dan ayah Tapi tiba-tiba Datanglah Angin yang dingin Membuat mereka Tertidur Ketika mereka tertidur Datang seorang laki-laki Dengan pakaian putih Wajah bercahaya Langsung datang Membuka ikatanku Dan kemudian Laki-laki itu Menyuruhku Untuk pergi pulang Segera pulang Segera pulang Maka aku pun Segera meninggalkan Tempat itu Dan pulang Ketika aku ingin Meninggalkan tempat itu Aku melihat Ada 100 ekor domba Gratis Ghanimah Harta rampasan Perang Kok bisa Ada kajaiban itu Karena kalimat Sederhana Yang kita juga Ucapin Tapi kok kita Tidak dapat kajaiban Beneran Tandak ke hati kita Beneran Bahwa kita merasa Tidak berdaya Ada kecuali dengan Allah Beneran Tidak ada yang bisa Nolongin kita Selain Allah Beneran Di hati kamu ada Kayak gitu Coba Atau mau ucapin apa Ibu-ibu rumah tangga Butuh yang lebih baik Daripada mesin cuci Butuh yang lebih baik Daripada rice cooker Microwave Butuh lebih baik Daripada pembantu Asisten rumah tangga Fautima Saya dan Fautima Pernah seperti itu Mengeluh Karena capek Setiap hari Ngangkut air Setiap hari Giling gandum Setiap hari Ngurus rumah Ngurus Hasan Hussein Capek Sehingga ketika Di masjid Nabawi Banyak pembantu Yang ingin berkhidmat Buat Nabi Tadinya Fatimah Pengen minta satu Biar bantuin Fatimah Di rumah Tapi ternyata Nabi lagi sibuk Sehingga Gak sempur ngobrol Maka Nabi nyusul Ke rumah Fatimah Nabi nanya Fatimah Ali ada apa Nabi sayang banget Sama Fatimah Maka Ali bilang Ya Rasulullah Fatimah kasihan Setiap hari Lelah Ngurus rumah Ngurus anak Giling gandum Ngangkat air Karena dulu tuh Gak pakai kerang Sekarang tinggal Muter keluar air Lalu ngambil ke sumur Jauh Ngangkat lagi ke rumah Balik lagi ke sumur Susah Tadi saya minta Fatimah Untuk datang ke masjid Supaya ngomong ke Rasul Minta satu orang Pembantu Bantu Fatimah Di rumah Oh Oh kata Nabi Fatimah Mau gak Ayah kasih sesuatu Yang lebih baik Daripada pembantu Apa ayah Yang lebih baik Daripada pembantu Sebelum tidur Coba Fatimah Baca Sudahanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali Itu lebih baik Daripada pembantu Alhamdulillah Dapat yang lebih baik Daripada pembantu Itu baru namanya Connecting Antara lisan dengan hati Kalau kita Ya sih Tapi kan gak bisa Masak nasi Pakai subhanallah Ya sih Tapi kan gak bisa Nyuci baju Pakai Alhamdulillah Kita tuh terlalu banyak Tapi Makanya Keajaiban juga Pakai tapi Akhirnya Fatimah Mendalamkan Sebelum tidur Baca zikir yang tadi 100 kali Sejak itu Fatimah merasa Ringan dan mudah Sekali mengerjakan Semua pekerjaan rumah Enggak merasa Berat dan capek Sama sekali Jadi ternyata Keajaiban dalam hidup itu Muncul dengan Kalimatan Taibah Syaratnya sederhana Sebitun Harus kuat di hati Baru nanti dia Faruha Fisama Baru nanti dia Menjulang ke langit Arti menjulang ke langit Ngetuk tuh Pintu langit Dengan dahan-dahannya Akan bergesekan Di pintu langit Sehingga pintu langit Terbuka Syaratnya Biar dia menjulang ke langit Akarnya harus kuat Di dalam hati Itulah Syarat keajaiban pertama Yang kedua Ini kita ringkas Kunci keajaiban yang kedua Itu adalah Sedekah Kunci keajaiban yang kedua Adalah Sedekah Terutama dalam masalah Musibah Saya selalu percaya ini Tapi saya bukan lagi Mau nur dong ya Nanti siapa yang buat cincin Tolong kasih ke saya Enggak Saya cuma mau motivasi aja Tapi kalau ada yang Mau bersedekah sekarang Langsung dipraktekin Ini ada teman-teman Dari Manitia Ataupun DKM Buat Da'wah di Masjid Nur Muhammad Atau buat Perbaikan beberapa Kebutuhan Fasilitas masjid Silahkan Sambil jalan aja ya Kita bahas Nabi pernah bilang gini Demi zat yang jiwaku Di dalam genggamannya Tidak akan ketemu Sedekah dan musibah Di hari yang sama Demi zat yang jiwaku Di dalam genggamannya Tidak akan ketemu Sedekah dan musibah Di hari yang sama Artinya apa Kalau kita pengen Hari itu terhindar Dari musibah Kuncinya sederhana Hari itu bersedekah lah Enggak akan ketemu tuh Dan saya selalu Mengandalkan itu Jadi Ada Ini maaf mungkin Kalau ada yang mungkin Enggak sesuai ya Saya pernah beli Kendaraan Terus ditawarin Asuransi ya Beli kendaraan Ditawarin Asuransi Bukan saya anti asuransi Enggak Saya respect lah Dengan segala macam Usaha orang lain Tapi kan ini Pilihan pribadi dong Bebas saya mau menerima Atau enggak Apalagi misalnya Kendaraan baru Dia udah bujuk-bujuk Pak sayang nih Kalau lecet Pak sayang nih masih baru Minimal ambil yang Satu tahun dulu Always Sisanya TLO aja Ada yang asuransi konvensional Ada yang asuransi syariah Apapun itu Saya enggak bahas Vicky Yang jelas Pilihan pribadi saya Saya udah punya asuransi Oh udah punya Pakai produk apa Pak Produk langit Gimana caranya Saya Mengansuransikan Kedaraan saya Dengan sedekah Karena saya takut Kebores Lecet Tabrakan Segala macam Ya udah Saya sedekah aja Pokoknya pagi Bangun Habis sholat Semua itu Salah satu aktivitas Daily rutinnya adalah Ya sedekah Seberapapun yang kita mampu Mau 5 ribu 10 ribu 100 ribu Bebas Sesuai dengan Kemampuan rezeki kita Sedekah Sehingga ketika saya sedekah Saya melihat ke langit Sambil membatin Ya Allah Maha Benar engkau Dan benarlah Rasulmu Yang akan ketemu sedekah Ada musibah Di hari yang sama Hal ini saya Udah sedekah Ya Allah Jagalah saya Dan keluarga saya Harta saya Alhamdulillah Aman Saya punya kendaraan Gak pakai asuransi Sampai sekarang Tapi bagi Mau asuransi Nanti saya dihujan pulang Sama teman-teman asuransi Yang mau pakai asuransi Silahkan Ini pilihan pribadi saya Agak nekat sih Emang gak pernah kejadian Ada Ada kejadian Mobil gak pernah lecet Atau ditabrak orang Pernah Saya lagi parkir mobil Di depan masjid Saya soal Pas keluar dari masjid Mobil saya Rusak Agak parah Ditabrak Kata orang-orang di warung Ditabrak sama Truck box Terus dia pergi Bagian belakangnya Lumayan Lampunya habis Ya kalau di total-total Sekitar Habislah Sekitar 6 juta Begitu mobil saya rusak Saya gak bilang Katanya Sedekah gak ketemu Sama musibah Ini nih Kalau hatinya Masih ada ragu Saya udah yakin 100% Sedekah sama musibah Itu gak ketemu Udah Gak ketemu Terus yang barusan apa Itu bukan musibah Itu cara Allah Mau mengganti Yang lebih baik Jadi gimana Hati kita mau terbuncang Mau galau Gak bisa Orang saya selalu yakin Kok 100% Gak ada cerita Itu salah Nabi gak mungkin berbohong Pasti benar yang diucapkan Nabi Dan maha benar pula Allah SWT Sehingga begitu Saya udah sedekah hari itu Tapi mobil saya ditabrak Mobil box Sehingga lampunya lumayan Gak bisa Cuman di Apa Di Diampas Gak bisa Di kumpon Gak bisa Bukan kena Cuman body doang Lampunya juga kena Saya langsung Angkat tangan Karena ada tips Dimana cara Kalau dapet musibah Diganti yang lebih baik Allahumma ajurni Fi musibati Wakhlufli khairam Minha Ya Allah Beri saya mahal Dalam musibah ini Beri saya ganti Yang lebih baik Dengan hati Yakin dong Bentar diganti nih Yang lebih baik Diganti nih Benar Ganti nih Beneran diganti Teman-teman Gak usah disebut deh Merit mobil yang apa Kupaya diganti lah Beneran diganti Kejadian lain Motor hilang Motor baru 2 bulan Kalau gak salah Motor Apa Matic yang kecil Yang bisa pakai Buat ngangkat Apa Mineral galon Ke Mini market Kalau kita Karena kan Anak saya udah banyak nih Kalau lagi memotoran Malam-malam tuh Sampai duduk Sampai duduk di depan Gini Tapi yang kemampuannya Baru beli yang segitu Kan Udahlah Beli Karena saya gak mau Apa Waktu itu Belum Belum berkenan Untuk kredit Jadi saya beli semampu Saya beli Dua bulan Dua bulan Pas saya mau Keluar Selat subuh Saya lihat Di Karpot Bukan garasi Karpot rumah saya Motor saya Mana ya Kok gak ada Ngelihat gerbang Gemboknya udah hancur Gerboknya dipaksa Dibuka Terus Gerbangnya kebuka Setengah Gemboknya rusak Musibah nih Karena belum sempat Sedekah Kan Subuh Sedekahnya kan habis Subuh Tapi saya gak ragu Sama sekali Ini mau diganti lagi Kayaknya nih Yaudah deh Coba payangin Orang dapat musibah Senyum-senyum Senyum-senyumnya Bukan ke manusia Senyum-senyum ke langit Enak kan hidup Kayak gitu kan Dapat musibah Ya Allah Itulah mu'min Ajaban li amril mu'min Inna amrahu kullahu khayir Orang mu'min itu ajib Kata Nabi Semuanya baik In asobat hu sarra Syakara Fakana khayirallah Wa in asobat hu dorra Sobaran Fakana khayirallah Walaysa dhalika li ahadim illa li mu'min Kalau dia dikasih nikmat Syukur Nambah nikmatnya Kalau dia dikasih musibah Sabar Diganti dengan yang lebih baik Kurang apa Coba mu'min itu Tapi iman itu kan disini Bukan disini Bukan di KTP Iman itu disini Disini Sehingga nanya Saya mu'min gak Istadzhi kolbat Tanya ke hati kita masing-masing Allah beri saya ganti yang lebih baik Baru saya nyari Pencurinya siapa Keliling Ganggang Jadi siapa tau Ada yang lagi dorong motor Mas ini Motor siapa Alhamdulillah Gak ketemu Kayaknya dia udah Tengah malam Selang seminggu Tiba-tiba ada temen saya Pengusaha Dari Surabaya Datang ke Bandung Saya gak posting Kalau saya posting Ada ikhtiarnya dong Menghubungi manusia Kan saya pengen Menghubungi langit doang Gak mau hubungi bumi Bumi saya gak Kasih tau sama sekali Kecuali yang tau Cuman keluarga doang Ya pasti tau lah Tapi gak saya kasih tau Ke temen-temen Eh aku motornya hilang Tapi gak apa-apa Allah pasti ganti kok Itu mas Nyindir Nyindir Gak gitu caranya Bener-bener rahasia Begitu kita libatkan manusia Allah gak terlibat lagi Udah susah tuh Karena saya gak pengen Melibatkan manusia Saya rahasiain Gak ada yang tau Kecuali keluarga Dan istri saya gak kasih tau Siapa-siapa juga Selang seminggu Ada temen saya dari Surabaya Pengusaha Datang ke Bandung Bila Ustaz Saya ada nazar Siapa juga yang nyuruh dia nazar Gitu kan Saya ada nazar Apa nazarnya Kalau saya dapat Rizki dalam satu usaha saya Ada proyek kayak gitu Saya pengen kasih Ustaz motor Dalam hati saya Oke Gue dikasih motor Terus dia bilang Ustaz pengen motor apa Oh alhamdulillah Masya Allah Mudah-mudahan berkah usahanya Masa-masa sih dong Masya mau kasih motor apa Saya terserah aja Kenapa Saya gak mau ngasih tau dia Saya pengen ngasih tau Allah Saya pengen motor apa Gak mau saya ngasih tau dia Yaudah yuk kita ke dealer Gak usah mas aja Begitu dia ke dealer Saya wuduk Saya sholat Mumpung dia lagi di dealer Saya wuduk Sholat hajar dua rekaat Beres sholat Ya Allah Kalau bisa Yang CC nya lebih gede Ini demi Allah Ini cerita kisah nyata ya Persis kayak gitu Spesifik Ya Allah CC nya lebih gede Bagasinya bisa masuk lemari Maksudnya gede juga bagasinya Dan kalau bisa warna hitam Ya Allah Yang hilang warna merah soalnya Kesukaan istri saya Saya pengennya warna hitam Biar gak malu kalau dipakai Wah saya pakai warna merah Genit banget ya Akhirnya Yang warna hitam ya Allah Di dalam Di atas saja ada Dia datang Saya nyebut mereknya lagi tuh Tapi gak usah disebut disini Karena gak di endorse Saya nyebut mereknya ini Warnanya hitam Bagasinya gede Sesinya lebih gede Bisa saya pakai jalan agak jauh Dia datang-datang Bawa persis seperti yang saya baca di dalam doa Wah ketagihan kalau kayak gini caranya Selang sebulan kemudian Datang teman saya dari Purwakarta Pengusaha juga Ustadz Saya udah lama niatin Pengen kasih Ustadz motor Hah? Oke Saya gak kasih tau siapa-siapa Pas tadi dapat juga Saya gak posting Alhamdulillah motor yang hilang diganti Enggak Cuma ngomong terima kasih ke dia Saya gak mau rame Ustadz pengen Kasih Ustadz motor Udah lama banget pengen kasih Ustadz motor Ustadz butuh motor apa sih? Wah enggak-enggallah terserah mas aja Ya ke dealer nih Gak usah-gak usah Dia ke dealer Saya wudu Ya Allah Kalau bisa CC-nya lebih gede dari yang kemarin Yang kemarin Yang hilang itu harganya Kalo lebih 16 juta Yang dapat yang pertama yang hitam itu Sekitar 31 juta Minta yang 60 juta Biar bisa turing Ya Allah Hitam juga sih Mereknya ini CC-nya lebih gede Niat saya pengen dakwah Ke daerah-daerah Yang di pesisir Masalahnya Cuma tanya Benar Pengen dakwah Kan Allah tahu kan Allah tahu banget lah Gak usah bohong sama Allah Ngomong mau dakwah ke pesisir Blah-blah-blah Pernah dalam hati Pengen jalan-jalan sama teman Allah tahu Udah gak usah bohong Mending kita jujur aja Kalo gak ada Gak usah dia omongin Berhubung ada waktu itu Ya saya omongin Allah tahu niat saya Waktu itu saya pengen Barangkanya si Eddie Brokoli Teman-teman anak-anak muda Influencer Kita pengen dakwah di daerah Pesisir sekalian Main surfing Ya Allah Datang-teman Datang-datang bawa Persis Saya gak pernah ngomong Coba bayangin Bawa dengan motor yang gede itu Harganya sekian CC-nya sekian Warnanya juga hitam Alhamdulillah cukup Jangan deh Ntar kebanyakan Bing Sampau banget ya Alhamdulillah Allah ganti HP juga gitu Saya ada kajian Di Masjid Alatih Bandung Solta Hajud Bersama Jam 2 Saya bangun jam 2 Di rumah Baru kebangun Hah udah jam 2 Kan langsung panik kan Saking paniknya Saya murni segala macam Rumah saya jarak ke masjid itu 30 menit Masih tinggal di daerah Apa Pinggiran kota Bandung 30 menit Karena panik Ini pasti jauh Udah pada nunggu nih Udah jam 2 nih Gak sengaja HP jatuh Jatuh Layarnya rusak Saya perbaiki gak bisa Tapi pas jatuh Langsung saya Hidup tuh Libatin Allah Jangan libatin manusia Enak banget loh Libatin Allah tuh Tapi jujur sama Allah Jangan bohong Karena Allah tuh Gak bisa Jangan khidat sama Allah Jangan bohong Allah HP Udah ingat ini Tahajud pula Pas sujud panjang Ditahajud Wah Gak usah nunggu berhari-hari Seminggu kayak motor Besoknya diganti Langsung HP Dengan kamera 3 Entah apa tuh mereknya Masya Allah Luar biasa Artinya Teman-teman sekalian Nomor 2 adalah Sedekah Jangan khawatir Kalau dalam hari yang sama Ternyata ada kejadian Jangan membuat kita ragu Tentang kebenaran Janji Nabi Katanya gak ketemu Sedekah dengan musibah Dari sama Kok saya kejadian Balik lagi ke mindset Iman Iman tuh harus stabil Gak boleh goyah-goyah Sama sekali Cari alasan lain Apa alasannya Oh berarti Allah Mau mengganti yang lebih baik Maka Syarat yang ketiga Kunci yang ketiga Doa Karena kata Nabi Silahul Andalannya orang beriman itu Doa Kemana-mana yang dipakai Doa 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 Tapi doa juga punya syarat Jangan sampai Jangan sampai doa kita itu terhalang Salah satu penghalang doa Adalah Makanan Minuman Rezki Yang tidak halal Ustadz yang berdoa Di Kaabah Di Raudah Dan segala macam Kok belum dikabulkan Aktif Mata'amak Kata Nabi Kepada Salah bin Abi Wakos Perhatikan coba Makanan kamu Udah halal belum Halal kok ustad Makan nasi Bukan itu maksudnya Dari mana Dapatnya Gitu Kalau makan nasi Udah pasti Halal kok ustad Makanan kami Dari sumber Kalau gitu Halal sumbernya Halal jenisnya Udah dikasih Belum hak fakir Miskin Udah bayar zakat Belum Karena kalau kita Belum bayar zakat Sama aja di harta kita Ada hak orang lain Gak bersih Periksa lagi Mat'amak Periksa lagi Harta kamu Makanan kamu Kalau dia udah bersih Gak ada lagi penghalang Antara doa kamu Dengan Allah Sudah langsung aja Itu doa Dan yang kedua Tentang doa Yang harus kita fahami Allah pasti Mengabulkan doa kita Setidaknya Dengan dua cara Dengan dua cara Setidaknya Bisa lebih Tapi yang paling sering Itu dua cara Sayangnya Kita selalu memaksakan Cara yang pertama Makanya kita sering kecewa Apa cara Allah Mengabulkan doa Yang pasti Semua doa dikabulkan Selama itu baik Dan tidak ada penghalang Syaratnya baik Dan tidak ada penghalang Semua doa dikabulkan Terus kenapa Kita males-males berdoa Irit-irrit berdoa Kenapa gak minta aja Semuanya Selama tidak ada penghalang Selama doanya kebaikan Pasti dikabulkan Dan Allah mengabulkan Dengan dua cara minimal Yang paling gampang kita fahami Cara yang pertama Dikabulkan persis Seperti yang kita minta Itu yang kita lakukan Ya Allah Akunnya Ed Fulana Bin Fulana Semoga Saya bisa menikah Dengan dia Amin Amin Ini belum jelas orangnya Jadi dulu itu ada Tadi'in Yang doa di depan Kaabah Ya Allah Nikahkanlah saya Dengan Sukainah Bintu Husayn Disebut namanya Sukainah Bintu Husayn Nikah Dengan Sukainah Bintu Husayn Siapa itu Sukainah Bintu Husayn Seleggram Zaman dulu Arti selegram Terkenal Semua cowok-cowok Pengen jadi Suaminya dia Seperti Khadijah Di zamannya Sangat terkenal Kecantikannya Kedermawanannya Kehebatannya Sehingga Laki-laki ini Doa di depan Kaabah Ya Allah nikahkan saya Dengan Sukainah Bintu Husayn Nikah Itu artinya Dikabulkan Persis seperti yang Diminta Semangat Kalau kayak gini Tapi ada yang Lebih keren loh Dikabulkan Dengan cara yang kedua Apa cara yang kedua Dikabulkan dengan Diganti yang lebih baik Dari yang kita minta Kadang kita gak ngerti ini Sehingga kita Komplain Kok belum Kok gak dia Kok dia jadinya Ini saya tanya Sama teman-teman Misalnya teman-teman Minta Sama orang tua Minta uang Ya Bulanan ini Aku minta uang Ya Ada kebutuhan Untuk bayar sekolah Ini-ini Berapa nak Sejuta Ah Cuma sejuta Udah lah Ayah kasih aja Biar kamu gak kekurangan 5 juta ya Ayah kok gitu sih Sama aku Kok gak ngerti aku sih Mau nya apa sih Sok tau banget Gitu gak kita Enggak lah Orang dikasih 5 juta Kekomplain Udah pasti kita Beneran ya Beneran Oh ayah baik banget I love you Wah segala macem Ya Bersyukur kan Karena dikasih Lebih daripada Yang diminta Diminta Kenapa Kalau ke Allah Kita gak kayak gitu Ya Allah Sukainah bintu Hussein Dikasih Sukainah bintu Hasan Misalnya Sepupunya Lebih cantik Misalnya Lebih Cocok buat kita Kenapa Komplain Karena Allah Pasti mengabulkan Doa kita Dan gak mungkin Sia-sia Tidak ada orang Yang mengangkat Kedua tangannya Ke langit Lalu menurunkannya Dalam karan Kecewa itu Gak ada Dia kecewa Karena dia gak beriman Dengan janji Allah Itu sudah pasti Andalkan Tiga kunci tadi Bapak ibu Teman-teman Satu Kalimatan Libatkan Allah Dengan Dengan Risar Dan hati kita Bismillah Alhamdulillah Hasbiyaullah Alhamdulillah Apalagi banyak Semua kalimat itu baik Kalimat zikir Dan zikirnya Jangan cuma Sekali-dua kali Ribuan Makin banyak Hajatnya Makin banyak zikirnya Yang kedua Andalkan Ketuk pintu langit Dengan sederhana Terutama Dalam Menghindari Musib Musib Yang ketiga Ketuk pintu langit Dengan Tok-tok-tok Ya Allah Doa Tapi ketiga-tiganya Harus dilakukan Dengan syarat Imanan Wahdisaban Dengan yakin Dan penuh pengharapan Syaratnya seperti itu Imanan Wahdisaban Yakin Dan penuh pengharapan Kalau bisa Dengan iman Dan ikhtisaban Yakinnya utuh Gak pakai syarat Gak pakai kata Tapi Gak ada term And condition Maka Allah Akan tunjukkan Keajaiban Dalam hidup kita Apapun Masalah hidup kita Semoga ini Bermanfaat Menjadi Petunjuk Dalam hidup kita Menjadi guidance Dalam hidup kita Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Kita akan tutup Dengan doa dan Masa-Sapa Pertama kita Ustaz dan Rataki Masya Allah Luar biasa ini Makin semangat Dan juga Tidak sabar Untuk mengamalkan Apa yang sudah disampaikan ya Ustaz saya mau Sekarang kejangan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Luar biasa ya Masya Allah ya Semoga dikabungkan ya Ustaz ya Amin Minta apa sih? Iphone 14 Iphone 14 Tidak boleh bilang 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 Kita akan tutup hari ini Alhamdulillah Terima kasih Sudah hadir Teman-teman di Sumatera Bapak Ibu yang kami hormati Teman-teman semuanya luar biasa Kita akan tutup Malam yang saat luar biasa hari ini Oh boleh Sekali lagi Mau infaknya Boleh silahkan Untuk teman-teman litia Boleh untuk Sekali lagi Ustaz mohon izin Untuk bisa mengedarkan Kembali kotak infaknya Dan sambil kita Bersolawat Kepada janjian kita Nabi Surah Muhammad Selamat salam Ya Silahkan Dan terima kasih Pastinya untuk Anda semua Yang sudah hadir Nanti insya Allah Untuk acara hari ini Ini akan ditutup Dengan doa Dan muasabah Dari gerunda kita Ustaz Hanan Ataki Di persoalan Selagi buat teman-teman litia Sekali lagi Untuk bisa kembali Ini mengedarkan Kotak infaknya Pastinya tadi Luar biasa Insya Allah Dan terima kasih banyak Sekumpulan Kasih Ron Yang sudah Men-support Pastinya ya Dan semoga Allah S.W.T. Membalas Setiap beberapa Dengan berbagai lipat Dan juga rezeki yang Tidak Membalas ya Amin Ya Allah Ya Robbal Alamin Ya Oke Baik Mari kita sama-sama Berdoa kepada Allah S.W.T. Allah S.W.T. Alhamdulillah Ya Allah S.W.T. Bi'alaih Harta itu Harta itu adalah Nikmat Itu adalah nikmat Darimu Engkau berikan Kepada kami Nikmat Iman Nikmat Yang sangat Berharga Yang akan Menjadi Bekal kami Untuk hidup Di dunia Bahkan Sampai pulang Ke akhirat Tidak ada Nikmat Yang lebih Berharga Daripada Nikmat Iman Di dalam hati Ya Allah Ada orang Yang begitu Gembira Dan riang Ketika diberikan Nikmat Harta Padahal Bisa jadi Harta itu Menjadi fitnah Dan ujian Bagi dia Dan keluarganya Ada orang Yang begitu Riang Gembira Ketika diberi Nikmat Jabatan Nikmat Ketenaran Nikmat Pasangan Keturunan Sahabat Tapi Kadang Kami lupa Ada yang Lebih Berharga Dari semua Nikmat Itu Yang pernah Kami syukuri Itu Nikmat Iman Di dalam Hati Sungguh Secandainya Iman Diletakkan Di satu Timbangan Kemudian Dunia Dan Seisinya Diletakkan Di timbangan Yang lainnya Sungguh Iman Pasti Lebih Berat Daripada Dunia Dan Seisinya Sehingga Harusnya Kami menjadi Orang Yang lebih Bersyukur Merasa Beruntung Ketika Engkau Berikan Kami Iman Di dalam Hati Pastinya Kami Lebih Beruntung Dari orang Terkaya Di Buka Bumi Lebih Beruntung Daripada Orang Yang Paling Terkenal Di Buka Bumi Lebih Beruntung Daripada Orang Yang Paling Sukses Karirnya Di Buka Bumi Kami Lebih Beruntung Karena Nikmat Iman Lebih Berharga Daripada Bumi Dunia Dengan Seisinya Hanya Karena Caranya Menyadari Hal Ini Ya Allah Segala Puji Bagi Ya Allah Atas Nikmat Iman Tambahkan Untuk Kami Nikmat Iman Dalam Hati Kami Ya Allah Karena Itulah Kunci Dari Segala Kebaikan Kami Dunia Dari Akhiran Engkau Sering Memberikan Kami Nikmat Kebaikan Iman Dalam Hati Tetapi Kadang Kadang Hati Kami Terkunci Oleh Dosa Dosa Hati Kami Tidak Mampu Menampung Nikmat Iman Karena Lebih Penuh Dengan Dosa Dosa Dan Celah Hati Kami Sudah Tertutup Ya Allah Karena Masyid Kami Ampun Kami Ya Allah Maafkan Kesalahan Kami Ya Allah Agar Hati Kami Terbuka Kembali Untuk Iman Dari Maafkan Kesalahan Dan Ampun Kami Kami Ya Allah Agar Hati Kami Kembali Kosong Dan Bersih Sehingga Bisa Dikisi Dengan Iman Anugerah Dari Berikan Nikmat Iman Tambahkan Nikmat Iman Dalam Hati Kami Ya Allah Tidak Ada Yang Berharga Yang Kami Harapkan Daripada Ini Ya Allah Tambahkan Nikmat Iman Di Dalam Hati Kami Tambahkan Nikmat Iman Di Dalam Hati Pasangan Kami Tambahkan Nikmat Iman Di Dalam Hati Keturunan Anak Ikan Dunia Akhirat Lebih Daripada Ini Ya Allah Hanya Itu Yang Kami Harapkan Pada Malam Ini Ya Allah Karena Sisanya Semuanya Mudah Bagimu Setelah Kami Beriman Semuanya Akan Menjadi Janji Janji Kebaikan Darimu Setelah Kami Beriman Bantu Kami Untuk Menjadi Hamba Yang Beriman Dengan Iman Yang Benar Dengan Iman Yang Dalam Di Hati Seperti Imannya Nabi Sehingga Kami Menjadi Orang Yang Al-Ibana Seperti Para Salihun Rabbana Atina Fid Dunia Sana Wafil Akhirati Hasan Wakina Azabanna Alhamdulillahi Rabbil Al-Anaka Teman-teman Panitia Bisa Jalankan Lagi Kotaknya Sampil Kita Salawat Bersama-sama Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim